Akan ditemukan dalam kondisi kepala yang terbuka dan juga punggung yang bolong Eh, enggak, ini bercanda Bercanda bulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai misteri friends, balik lagi di channel Elsha Septa Wow, ini udah lama banget, udah hampir satu bulan lebih aku gak upload video Tapi mudah-mudahan kalian tetap stay dan setia di channel aku ini Oke, kali ini aku mau langsung aja nih Kita tuh tau banget ya, kalau di Indonesia ini kayaknya untuk hal-hal mistis tuh udah kental banget Terutama nih kayak soal perdukunan, pesugihan, santet dan termasuk juga dengan makhluk-makhluk astralnya Kayaknya kita udah terkenal dengan hantu-hantu Kuntil anak, pocong, ngerowo, tuyul Dan ternyata teman-teman masih banyak banget hantu-hantu di setiap daerah Yang menjadi urban legend di setiap daerah itu Yang mungkin masih jarang diketahui oleh banyak orang Nah, kali ini aku mau bagi jadi dua part Jadi kali ini aku mungkin akan menceritakan 3-4 hantu yang jarang diketahui di Indonesia Hantu-hantunya apa aja sih? Yuk kita langsung aja ceritanya Let's start the story Yang pertama yaitu hantu Mariaban Mariaban ini adalah hantu raksasa atau siluman yang hidup di pendalaman Kalimantan Dan biasanya mereka ini hidup di dalam hutan yang jauh dari sentuhan manusia Hantu ini tuh memiliki tubuh yang besar dan juga memiliki bulu-bulu yang lebat Serta mereka juga memiliki mata berwarna merah Siluman Mariaban ini termaksud siluman yang ganas dan juga beringas Namun kemungkinan dari Mariaban ini tuh tidak bisa dipastikan Jadi hantu Mariaban ini bisa aja muncul kapan aja Kadang-kadang mereka ini bersembunyi di sebuah hutan Tempat tinggalnya di saat mereka ini sudah kenyang Tapi teman-teman Mariaban ini tuh sebenarnya mereka bisa berubah menyerupai manusia Namun perugian mereka ini tidak bisa sesempurna manusia Karena mereka tetap memiliki tubuh yang besar dan juga mereka tidak bisa menyamarkan matanya Jadi matanya ini tetap berwarna merah Walaupun hantu Mariaban ini penampakannya cukup menyeramkan dan mereka ini ganas Tapi jangan salah teman-teman Ternyata hantu Mariaban ini diburu juga oleh manusia Masyarakat Kelimantan disana mereka ini berburu hantu Mariaban ini untuk diambil bulu dan minyaknya Koron katanya nih kalau si bulu dan minyaknya ini diminum Maka tubuh ini akan kebal Jadinya mereka ini semacam kebal terhadap sesuatu dari benda-benda tajam Ada juga katanya nih si bulu hantu Mariaban ini diburu untuk digunakan sebagai pelet atau juga pemikat Yang biasanya disebut dengan bulu perindu Nah kalian mungkin bisa pakai bulu dari hantu Mariaban ini Untuk digunakan sebagai pelet ataupun pemikat Eh enggak ini bercanda Bercanda bulu Jangan-jangan Nah kenapa aku tadi bilang kayak gitu nih Karena namun ternyata orang yang menggunakan bulu dan juga minyak dari hantu Mariaban ini Gak begitu aja loh mereka terlepas dari serangan dari hantu Mariaban ini Bisa jadi mereka juga diserang oleh hantu Mariaban peliharaannya sendiri Karena memang hantu Mariaban ini tuh haus akan darah Yaudah deh kau pelihara sama hewan aja Kucing kek anjing kek kok ini mihara hantu Menurut mereka untuk memberikan makan kepada hantu Mariaban ini Cukup dengan memberikan kopi pahit ataupun manis Yang katanya dengan memberikan kopi itu bisa meredam dari gangguan si hantu Mariaban ini Dan ini juga ada efek dari mereka menyimpan minyak Mariaban ini Katanya mereka ini juga akan memiliki sifat-sifat yang sama dengan Mariaban Jadi orang-orang yang memiliki minyak Mariaban ini Mereka itu akan memiliki sifat-sifat yang emosional Mudah marah Bahkan mereka bisa saja membunuh orang tanpa alasan apapun Jadi mereka ini bisa aja membuat kekacauan Keributan dimana aja Di saat mereka ini terpancing emosinya Karena pada dasarnya mereka ini menggunakan minyak dari Mariaban ini Mereka itu akan menjadi kuat dan merasa tidak terkalahkan oleh siapapun Tapi nih menurut mereka ada loh cara untuk mengalahkan dari orang-orang yang menggunakan minyak Ataupun buru dari hantu Mariaban ini Cukup tancapkan pedang ataupun pisau yang tajam ke tanah Lalu ucapkan yang dari tanah kembali ke tanah Lalu si pedang dan pisau itu tusukkan kepada orang tersebut Kedalam organ tubuhnya yang vital Maka orang itu akan tumbang begitu aja Tapi bukannya kalau gak harus pun ditancapkan ke tanah Kalau orang kayaknya ditusuk sama pisau atau pedang ya pasti tumbang deh kayaknya Tapi gak tau juga ya mungkin ini ada ritualnya Yang memang harus mereka gunakan untuk mematakan Atau mungkin mematikan dari kekuatan minyak atau bulu dari hantu Mariaban ini Hantu Mariaban ini juga mereka kan karena haus darah Tidak hanya membunuh hewan-hewan yang untuk dihisap darahnya Tapi mereka juga mengejar manusia-manusia untuk dibunuh dan juga diminum darahnya Konon katanya hantu Mariaban ini lebih mengincar orang yang memang berada di hutan dalam keadaan sendirian Dan biasanya hantu Mariaban ini akan menghisap darah dari manusia ataupun hewan tersebut sampai habis Dan mereka biarkan begitu saja di hutan Yang kedua adalah hantu parakang Hantu parakang ini berasal dari Sulawesi Selatan Hantu parakang ini senang sekali memangsa anak-anak yang ditinggal sendiri oleh orang tuanya Konon hantu parakang ini senang memakan orang-orang yang sedang dalam keadaan sakit maupun bayi-bayi Hantu ini menyerupai manusia tapi mereka ini memiliki rambut yang sangat panjang Rambutnya ini berantakan dan mereka juga memiliki bau yang sangat khas Ada cerita dibalik dari asal-muasal hantu parakang ini Konon katanya parakang ini adalah seseorang yang dulunya dia ini tersesat dalam ilmu hitam yang dipelajarinya Selain itu parakang ini beraksi di luar rumah tapi tidak dengan bentuk wujud aslinya Namun ya lebih berupa roh halusnya fisiknya ini tetap terbaring di rumah Hanya jiwanya aja yang bergerak keluar rumah Terkadang parakang ini suka berubah wujud menjadi binatang Kadang mereka berubah wujud menjadi kucing ataupun anjing Kaki bagian kanannya ini lebih panjang daripada kaki yang lainnya Dan perwujudan dari hantu parakang ini ketika mereka berjalan bagian kepalanya ini menunduk Dan ketika mereka ini berubah wujud menjadi hewan mereka ini tidak memiliki ekor Kalau ada orang yang terkena dari gigitan hewan siluman ini Mereka ini akan mengalami sakit yaitu gangguan pencernaan Hingga buang air mengeluarkan darah Hantu parakang ini mengincar orang-orang yang lemah atau orang-orang yang sakit Ibu-ibu hamil, bayi Sehingga menyebabkan orang-orang ini terkena jari Dan agar mereka ini sering ke kamar mandi yang dijadikan target atau korban dari hantu parakang ini Ada hal yang tidak biasa dari bola mata hantu parakang ini Ketika parakang ini akan beraksi, matanya berbinar-binar seperti selalu basah Pandangan matanya ini tidak ke satu arah Matanya itu terus bergerak melihat ke sekelilingnya Dan matanya ini tidak bisa ditatap lama Badannya juga ini kalau disentuh akan licin seperti belut Nah lucunya lagi nih dari hantu parakang Nggak lucu juga sih maksudnya Jadi parakang ini tuh tidak hanya mereka bisa berubah wujud menjadi hewan Tapi mereka juga bisa berubah wujud menjadi sebuah benda ataupun juga tanaman Jika nih parakang ini menjelma menjadi pohon pisang Pohon pisang yang dewasa ini hanya berdaun luah, tidak berpucuk Dan daunnya itu tidak melebihi dari tiga helai Maka itu adalah perwujudan dari hantu parakang Koron katanya nih kalau pohon pisang jelmaan dari hantu parakang ini ditebang Satu helai daunnya Maka keesokan harinya akan ada seseorang yang kehilangan satu helai daun telinganya Serem banget ya Dan itu akan menentukan ciri dari hantu parakang itu Bisa dibilang semacam kayak babi ngepet mungkin ya Ilmu parakang ini tuh bisa dimiliki seseorang dari keturunan Dan berikutnya adalah Antubanyu Antubanyu atau hantu penghuni sungai yang sangat dikenal oleh masyarakat Sumatera Selatan Yang diyakini Antubanyu ini hidup di Sungai Musi dan Muara II Kalau ada orang nih yang tertangkap oleh Antubanyu Koron katanya orang ini tuh tidak akan kembali dalam keadaan hidup Antubanyu ini berwujud seperti wanita berambut panjang Dan memiliki tubuh yang sangat berat Kalau ada kapal yang sedang dinaiki oleh Antubanyu Maka kapal itu akan tenggelam Ketika orang-orang di dalam perahu ini tenggelam Maka Antubanyu ini akan masuk ke dalam air Lalu dia akan membunuh atau memangsa orang-orang ini Dengan cara menghisap ubun-ubunnya hingga sum-sum tulang belakangnya Itu kayak dikompres kayaknya disedot perus kayak gitu Dan seremnya lagi nih biasanya nih orang yang sudah dimangsa atau dibunuh oleh Antubanyu Antubanyu akan ditemukan dalam kondisi kepala yang terbuka dan juga punggung yang bolong Ngomongin kayak gini ginek sendiri ya Menurut kisahnya Antubanyu ini akan membawa korbannya ke dasar sungai Dua hari kemudian korban ini akan ditemukan di tempat yang sama di mana korban ini tenggelam Pada jasadnya ini akan ditemukan lubang bekas isapan dari Antubanyu ini Mengenai asal muasal dari Antubanyu ini tuh sebenarnya ada dua versi Walaupun kita gak tau ya kebenarannya Pertamanya itu korban katanya ini mengenai putra mahkota yang memiliki bau badan yang sangat bau Badannya itu bau amis yang sangat menyengat Sehingga banyak orang-orang yang menjauhinya dan bahkan tidak ada seorang pun yang ingin menikah dengannya Sampai nih suatu waktu ada seorang raja yang ingin menikahkan putrinya dengan putra mahkota yang berbau badan amis ini Namun ketika pernikahan mereka ini terjadi Kedua mempelai ini di arah keliling keluar dan lalu mereka ingin dimasukkan di dalam sebuah tenda Hanya dalam waktu setengah hari saja akhirnya si putri raja ini tuh gak kuat dengan bau dari si pangeran itu Akhirnya si putri ini tuh menceburkan dirinya ke dalam sungai dan dia tenggelam Jadi putri inilah yang katanya adalah sosok dari hantu Antubanyu Sementara nih dalam versi yang lainnya ada seorang perempuan muda yang sangat menyukai air pasang Katanya kalau air sungai ini lagi pasang si perempuan muda ini diam-giam dia ini berenang Sehingga sampai membuat orang tuanya ini marah besar Nah karena perempuan muda ini tuh saking seringnya berenang pada saat air sedang pasang Akhirnya orang tuanya ini udah kayak kehabisan sabar Lalu mereka mengutuk anak perempuannya ini menjadi Antubanyu Antubanyu ini dipercaya kerap memunculkan dirinya Terutama di perahu-perahu yang tertambat di sungai Musi Dan juga di jembatan kayu dari rumah rakit ke pemurkaan air Kiri-kiri nih kalau suatu tempat itu sudah didatangi Antubanyu Munculnya cairan misterius seperti lendir Kiri kedatangan Antubanyu lainnya itu adalah pada saat air pasang ini sedang mengalir Muncullah sebuah pusaran air Pusaran air itu yang disebut sebagai istana Antubanyu Beberapa orang yang mengaku pernah melihat dari Antubanyu ini Antubanyu ini bentuknya menyerupai manusia namun bercampur dengan siamang atau monyet kecil Bulunya monyet ke depan dengan bulu yang panjang Dan bulunya ini tebal menghiasi badannya Dan tubuh dari Antubanyu ini tuh berlendir Antubanyu ini sering membuat jebakan-jebakan di tangga belakang di rumah-rumah panggung kayu Dengan melumurkan lendir tubuhnya dipijakan di setiap tangga Jadi ini dia akan mencari korban dan menunggu si korban ini ke belakang menuju tangga tersebut Jadi ketika korban ini turun ke tangga dan dia terteleset oleh lendir itu Lalu dia jatuh ke dalam sungai Antubanyu ini akan langsung menangkapnya Biasanya ini korban-korbannya itu adalah para pendatang dari rumah-rumah panggung tersebut Kalau misalnya gak ada pendatang baru maka warga setempat lah yang menjadi korbannya Yang katanya ini ada saja korban di setiap tahun yang hilang tenggelam di sungai Musi Kiri dari korban Antubanyu ini mereka itu akan ditemukan atau timbul dari dalam sungai Dimana mereka ini pada saat itu hilang Tubuhnya ini akan tiba-tiba muncul satu atau dua hari kemudian Dan katanya posisi dari korban tersebut itu duduk menunduk Kedua tangannya itu memeruk kedua kakinya yang terlipat Inceran Antubanyu ini kebanyakan adalah orang-orang yang sedang memancing di tepian sungai Musi Dan sampai kini Antubanyu ini masih banyak dipercayai oleh orang-orang di sekitar sungai Musi dan juga Muara Dua Dan sampai kini masih banyak orang-orang masyarakat sekitar yang mempercayai kalau Antubanyu ini memang wujudnya ada Oke teman-teman ini sebenarnya masih ada part duanya Karena banyak juga sebenarnya hantu-hantu atau makhluk-makhluk jadi jagilan yang masih jarang diketahui oleh banyak orang Nah aku akan ceritain ini nanti di part keduanya ya Buat kalian yang suka sama video ini jangan lupa di klik like, komen, share Yang paling penting adalah jangan lupa di klik subscribe-nya Maaf kalau misalnya ada salah-salah kata maupun informasi Jangan lupa juga ditonton video-video lainnya di channel aku Sekitu dulu aja video kali ini Sampai ketemu lagi di video berikutnya Bye Sub indo by broth3rmax